Intro Setiap muslim tentu sangat mendambakan bisa mendapatkan anugerah Malam Laylatul Qoder Malam yang lebih baik dari seribu bulan Di malam itu, malaikat-malaikat Allah turun ke bumi untuk mengucapkan salam Kepada orang yang berpuasa dan memohon ampunannya Namun, kepastian kapan datangnya malam Laylatul Qoder Tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya Kecuali Allah SWT Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak ibadah Khususnya di 10 hari terakhir Ramadan Agar bisa mendapat anugerah Laylatul Qoder Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengisyaratkan mengenai Laylatul Qoder Carilah Laylatul Qoder itu pada malam-malam ganjil Di 10 terakhir bulan Ramadan Hadis Riwayat Bukhari Hadis ini mengisyaratkan bahwa Laylatul Qoder itu datang pada malam ganjil Di 10 terakhir Ramadan Bisa saja malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu datang pada tanggal 21, 23, 25, 27, atau 29 Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang prediksi malam Laylatul Qoder Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab I'anatut Tolibin Memprediksi datangnya malam Laylatul Qoder Pendapat sayul Islam ini banyak diikuti umat Islam Menurut Imam Al-Ghazali Jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu Maka Laylatul Qoder jatuh pada tanggal 29 Jika awal Ramadan pada hari Senin Maka malam Laylatul Qoder jatuh pada malam 21 Jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat Maka Laylatul Qoder jatuh pada malam 27 Jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis Maka awal Ramadan jatuh pada malam 25 Jika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu Maka malam Laylatul Qoder jatuh pada malam 23 Semenjak saya menginjak usia dewasa Malam Laylatul Qoder tidak pernah meleset dari kaidah tersebut Meski demikian Kepastian kapan datangnya malam Laylatul Qoder Hanya Allah yang mengetahuinya Wa'ullahu'atlam Tanda-tanda datangnya Laylatul Qoder antara lain Udara yang tenang dan sejuk Ibnu Abbas radiyallahu anhu berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Laylatul Qoder adalah malam tentram dan tenang Tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah Kemudian tanda lainnya Matahari terbit dengan teduh Cerah, tak bersinar, kuat keesokannya Rasulullah s.a.w. bersabda Keesokan harinya malam Laylatul Qoder Matahari terbit hingga tinggi Tanpa sinar bak nampan Hadis Riwayat Muslim